Terima kasih. Apapun versi ceritanya, semuanya akan bertema serupa. Seorang penolong muncul dan menawarkan untuk memenuhi tiga permintaan kepada seorang yang tidak mencurigai maksud dibalik penawaran itu. Kenyataan bahwa cerita tersebut sering muncul menyiratkan bahwa kita semua menginginkan sesuatu yang tidak dapat kita peroleh dengan usaha sendiri. Saudara, di dalam Alkitab pun ada cerita permintaan. Kalau kita baca dalam 1 Raja Raja 3, kita akan menemukan bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpinya pada waktu malam. Mari kita baca dalam 1 Raja Raja 3 ayat yang kelima. Kita baca bagian B. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendaku berikan kepadamu. Saudara, Salomo bisa saja meminta apapun. Kekayaan, kehormatan, kemasyuran, atau kekuasaan. Namun ia tidak meminta satupun dari hal-hal tersebut. Kalau kita baca lebih lanjut di ayat 9, kita tahu kita akan melihat bahwa ternyata Salomo hanya meminta hati yang paham menimbang perkara. Atau hati yang mampu mendengar. Suatu kerendahan hati untuk mendengar dan belajar dari firman Allah. Karena dibebani oleh tanggung jawab untuk memimpin suatu bangsa yang besar. Maka Raja Muda yang belum berpengalaman ini memerlukan hikmat Tuhan untuk dapat memerintah dengan baik. Sebijaksana itukah kita? Jika Allah berbicara langsung kepada saudara dan pertanya apa yang dapat dilakukannya untuk saudara. Apakah yang akan saudara minta? Beberapa saat lagi kita akan merayakan Natal. Hari kelahiran Sang Juru Selamat Dunia. Tuhan Yesus Kristus. Saya teringat sebuah kisah Natal yang pernah saya dengar ketika di sekolah minggu. Dikisahkan ketika Emy Hegedon berjalan melewati sebuah sudut di lorong dekat kelasnya. Ia berpapasan dengan seorang anak laki-laki jangkung. Siswa kelas 5 yang berlari dari arah berlawanan. Pakai matamu bodoh. Maki anak laki-laki itu. Setelah berhasil berkelit dari murid kelas 3 bertubuh kecil yang hampir ditabraknya. Kemudian dengan mimik mengejek anak laki-laki itu memegang kaki tanganannya. Dan berjalan menirukan cara berjalan Ami yang pincang. Ami membejamkan matanya beberapa saat. Abahikan saja dia. Katanya dalam hati sambil berjalan lagi menuju ke kelasnya. Akan tetapi sampai jam pelajaran terakhir hari itu Ami masih memikirkan ejekan anak laki-laki jangkung itu. Rupanya ia bukan satu-satunya orang yang mengganggunya. Memang sejak Ami mulai duduk di kelas 3 ada saja anak yang mengganggunya. Setiap hari mengejek cara bicaranya atau cara berjalannya. Kadang-kadang walaupun di dalam kelas yang penuh dengan anak-anak ejekan-ejekan itu membuatnya merasa sendirian. Di meja makan malam itu Ami tidak bicara. Karena tahu ada yang tidak beres di sekolah. Peti Hegedon dengan senang hati berbagi kabar mengembirakan dengan putrinya. Di sebuah stasiun radio ada lomba membuat permohonan Natal. Kata sang ibu, coba tulis surat kepada Santa Claus. Siapa tahu kau memenangkan hadiahnya. Kupikir setiap anak yang mempunyai rambut pirang bergelombang di meja ini harus ikut. Tiba-tiba Ami tertawa. Lalu ia mengambil pensil dan kertas. Dear Santa Claus. Tulisnya sebagai pembuka. Ketika Emi sedang asik membuat suratnya yang paling baik. Semua anggota keluarga mencoba menebak permohonannya kepada Santa Claus. Adik Emi, Jemi, dan ibunya sama-sama menebak. Bahwa yang paling mungkin dibinta Emi adalah boneka Berdy setinggi satu meter. Ayah Emi menebak bahwa putrinya meminta sebuah buku bergambar. Akan tetapi, Emi tidak bersedia mengungkapkan permohonan Natalnya yang rahasia. Di stasiun radio WJLT di Fort Wayne, Indiana, Amerika Serikat. Surat-surat yang datang untuk mengikuti lomba permohonan Natal tumpah seperti air ban. Para karyawan stasiun radio dengan senang hati membaca bermacam-macam hadiah yang diinginkan oleh anak-anak dari seluruh kota untuk perayaan Natal. Ketika surat Emi tiba di stasiun radio itu, manajer Lito Bin membacanya dengan cermat. Santa Claus yang baik, nama saya Emi. Saya berusia sembilan tahun. Saya mempunyai masalah di sekolah. Dapatkah Anda menolong saya, Santa? Anak-anak menertawakan saya karena cara berjalan saya, cara berlari saya, dan cara bicara saya. Saya menderita cerebral palsy. Saya hanya meminta satu hari saja yang dapat saya lewati tanpa ada orang menertawai atau mengejek saya. Sayang selalu, Emi. Hati Lee terasa nyeri ketika membaca surat itu. Ia tahu cerebral palsy adalah kelainan otot yang tampak aneh bagi teman-teman sekolah Emi. Menurutnya ada baiknya bila semua orang di Fort Wayne mendengar tentang kisah gadis cilik dengan permohonan Natalnya yang tidak lajik. Pak Tobin menelpon sebuah koran setempat. Kesokan harinya, foto Emi dan suratnya kepada Santa mengisi halaman depan The News Sentinel. Kisah itu menyebar dengan cepat. Surat kabar, stasiun radio, dan televisi di seluruh negeri memberitakan kisah gadis cilik di Fort Wayne, Indiana, Amerika yang hanya mengajukan sebuah permohonan sederhana. Namun baginya merupakan hadiah Natal paling istimewa. Satu hari tanpa ejekan. Tiba-tiba, tukang pos menjadi langganan di rumah keluarga Hegedon. Amplop berbagai ukuran yang dialamatkan kepada Emi datang setiap hari dari anak-anak dan orang dewasa dari seluruh negeri berisi kartu-kartu ucapan selamat berlibur dan kata-kata penghiburan. Selama masa Natal yang sibuk itu, lebih dari 2.000 orang dari seluruh dunia mengirimkan surat persahabatan dan dukungan kepada Emi. Sebagian penulis surat itu cacat. Sebagian pernah menjadi sasaran ejekan ketika kanak-kanak. Tetapi tiap penulis mempunyai sebuah pesan khusus bagi Emi. Lewat kartu-kartu dan surat-surat dari orang-orang asing itu, Ami merasakan sebuah dunia penuh dengan orang-orang yang betul-betul saling peduli. Ia sadar tidak ada ejekan dalam bentuk apapun yang akan pernah membuatnya merasa kesepian. Banyak orang berterima kasih kepada Emi atas keberaniannya mengungkapkan isi hati. Yang lain mendorongnya bertahan terhadap ejekan-ejekan dan tetap tampil dengan tengadak. Lin, seorang siswi kelas 6 dari Texas, mengirim pesan, Aku senang menjadi temanmu. Dan bila kau mau mengunjungi aku, kita dapat bersenang-senang. Tidak seorang pun akan mengejek kita. Karena kalau mereka demikian, kita tidak usah mendengarkan. Permohonan Emi untuk menikmati satu hari khusus tanpa ada yang mengganggu terpenuhi di sekolahnya. Southwain Elementary School. Selain itu, setiap orang di sekolah memberikan sebuah bonus tambahan. Guru dan murid berdiskusi tentang bagaimana perasaan orang yang di ejek. Tahun itu, wali kota Fort Wayne secara resmi menyatakan 21 Desember sebagai hari Emi Zon Hegedon untuk seluruh kota. Wali kota menerangkan bahwa dengan keberanian mengajukan permohonan seperti itu, Emi mengajarkan sebuah pelajaran universal. Siapapun, kata wali kota, ingin dan berhak diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan hangat. Seandainya Allah menanyakan apa yang dapat diberikannya kepada saudara. Hal apakah yang akan saudara minta? Apakah saudara akan meminta kesehatan, kemakmuran, awet muda, kekuasaan, atau wibawa? Ataukah saudara akan meminta diberikan hikmat, kesucian, dan kasih? Apakah saudara akan bersikap bijaksana? Atau bertindak bodoh? Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapak kami yang ada di dalam surga, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat hari baru yang Mas Inko nyatakan, terlebih buat firman Tuhan yang kami dengar. Curahkanlah hikmatmu kepada kami, agar kami dapat mengatasi segala persoalan dan tantangan di dalam hidup kami. Kami sadar tanpa hikmat darimu, hidup kami tak akan bisa maksimal dan berdampak bagi orang lain. Segala aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam pimpinanmu. Berkatilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan segala doa. Syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.